Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera teruntuk sahabat Kipayusima Dimanapun Panjendengan berada Sahabat masih seputar tentang Ponoroko Pada abad ke-19 ini Dimana Belanda gencar-gencarnya Memonopoli perdagangan di wilayah Ponoroko Yakni kopi sahabat Dimana-mana kopi pada kala itu sebuah komediti Yang sangat-sangat berharga sekali Bahkan mahalnya melebihi harga emas Nah penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Belanda Secara sistematis disana ada tertinggi residen Yang berada di Madiun Kemudian di bawahnya ada yang namanya kontroler Yang mengontrol sirkulasi hasil bumi Hasil panen kopi itu Di bawahnya ada pedonok yang menguasai sekawedanan Kemudian di bawahnya lagi ada sekelas lurah Atau demang Di bawahnya lagi ada mandor Ada kelompok-kelompok yang lainnya Berarti ini sangat sistematis Dalam penguasaan hasil bumi Terutama kopi yang dilakukan oleh Belanda Sangat ketat sekali Kontrolnya Dan kontroler ini Biasanya dijabat oleh Belanda sendiri Yang sangat kejam Di bawahnya Di bawahnya Apa istilah ngantok itu Udah Udah Tidak al yang asing lagi Mencari muka kalau sekarang Nah Pada Saat Tertentu Rakyat ini Sudah Jenuh ya Sudah merasa sangat dirugikan Maka banyak sekali Para petani itu Yang mengembalikan Tanah garapannya Kepada pemerintahan Pada kala itu Karena Sudah tidak kuat lagi Membayar pajak Hasil panennya Dibeli dengan harga yang Sangat murah Sementara Membayar pajaknya tinggi Nah ini kurang seimbang Nah Kalau dikembalikan Maka Ditolak Dipaksa Harus menanam Setruhnya Dan setruhnya Terbayang Dalam pikiran kita Sangat Luar biasa Sekali Penekanan pada kala itu Nah Suatu malam Di Sebuah desa Yang Namanya Desa Patek ya Kecamatannya Pulung Itu termasuk Dataran tinggi ya Sekarang Desa Patek itu Kalau kita Ke Pulung Itu dari arah Pasar Pulung Menuju ke Timur ya Di sana memang Tempatnya Tinggi ya Dataran tinggi Maka Cocok sekali Ditanam Semisal kopi Jeruk Kebuah-buahan Cocok Di sana Nah Malam itu Beberapa Punggawa Desa Patik Seperti Lurah Carik Kamituwo Jogoboyo Jogotirto Dan seterusnya Itu mengadakan Musawarah Musawarah itu Kalau Kalau sekarang Merupakan Sidang tertutup Ya Tidak boleh Sembarang orang Menghadiri Kurang lebih Ya Ada Sepuluh Sampai Dua puluh Yang hadir Itu Sidang tertutup Yang Pembahasannya Terkait Dengan Keberadaan Keluh Kesahnya Masyarakat Desa Patik Akhirnya Ringkas Ceritanya Dalam Musawarah Itu Diambil Keputusan Yang Pertama Akan Membunuh Kontroler Yang Berada Di Sugian Kalau Itu Ya Di Desa Sugian Karena Di sana Ada Gudang Kopi Membunuh Kontroler Misalnya Dari Belanda Yang Kedua Sepakat Sedesa Patik Itu Tidak Membayar Pajak Jika Pajak Tidak Diturunkan Dua Keputusan Itu Semangat Sepakat Untuk Dirahasiakan Keputusannya Tidak Boleh Sampai Keluar Kecuali Yang Ikut Musawarah Setelah Musawarah Selesai Sepakat Didak Maka Datanglah Tiga Orang Untuk Hadir Di Musawarah Di Resa Patik Yang Satu Bernama Patik Jiteng Atau Raden Mas Hasan Raden Mas Hasan Ini Putra Cokronegoro Bupati Ponorogo Bupati Ponorogo Pada Kala Itu Cokronegoro Satu Raden Mas Tumenggung Cokronegoro Satu Ini Putra Mbarep Putra Pertama Bupati Yang Menguasai Ponorogo Pada Kala Itu Namanya Patih Jiteng Mengapa Patih Jiteng Karena Mewakili Ayah Mewakili Ayah Wakil Bupati Atau Wakil Raja Itu Namanya Patih Patih Jiteng Ini Bersama Dua Pengawalnya Mendatangi Musawaroh Yang Dilaksanakan Di Desa Patih Ini Kemudian Ternyata Yang Ditakuti Oleh Punggowo Desa Patih Itu Tidak Tidak Tertukti Kalau Patih Jiteng Ternyata Pro Pada Rakyat Kecil Nah Akhirnya Apa Hasil Musawaroh Itu Dicurhatkan Disampaikan Ke Patih Jiteng Dibuka Hasilnya Sepakat Dua Keputusan Ini Untuk Tidak Tidak Membayar Pajak Jika Apa Pajaknya Tidak Diturunkan Yang Kedua Rencana Membunuh Pada Kontroler Yang Ada Di Kawadanan Pulung Itu Yang Saat Itu Berada Di Desa Sugian Di Kem Itu Di Di Rumah Dekat Gudang Di Sugian Dua Itu Dua Keputusan Itu Yang Akhirnya Diputuskan Siapa Eksekutor Siapa Yang Memimpin Gerakan Ini Maka Diputuskan Yang Memimpin Gerakan Ini Mbah Carik Yang Akhirnya Mbah Carik Itu Diketahui Bergelar Bernama Joko Lelono Yang Nama Aslinya Adalah Raden Martorejo Dulu Itu Marto Martonan Raden Martorejo Ini Ternyata Masih Terah Yayageng Muhammad Besari Dari Tegal Sari Dari Keturunan Coper Ini Menjabat Sebagai Carik Dipate Kemudian Dipilih Sebagai Eksekutor Atau Pimpinan Apa Hasil Dari Pelaksana Pimpinan Pelaksana Hasil Musawaroh Yang Ada Di Desa Pate Bukti Bukti Dukungan Dari Pate Jeriteng Ini Tombak Tombak Yang Menjadi Milik Pate Jeriteng Ini Diberikan Kepada Mbak Mbak Carik Raden Joko Lelono Ini Untuk Sebagai Senjata Perlu Sahabat Iba Wissima Ketaui Bahwasanya Tombak Ini Adalah Tombak Milik Cokro Negoro I Ayah Dari Pate Jeriteng Luar Biasa Tombak Ini Diberikan Oleh Mas Raden Joko Lelono Untuk Melakukan Eksekusinya Untuk Melakukan Apa Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Di Desa Pate Akhirnya Pelaksanaan Itu Dilakukan Yakni Untuk Membunuh Kontroler Yang Berada Di Desa Sugian Akhirnya Berangkatlah Menuju Kesana Dengan Syarat Aturan Yang Telah Disepakati Tidak Boleh Membunuh Kecuali Kepada Orang Yang Melawan Tentang Yang Dilakukan Oleh Raden Mas Joko Lelono Atau Pakus Martor Jony Bersama Dengan 20 Orang Yang Lainnya Sampai Disugian Kontroler Dari Belanda Ini Tidak Ada Di Tempat Maka Gudang Itu Dibuka Paksa Oleh Kelompok Yang Dipimpin Oleh Mbah Cari Ini Akhirnya Gudang Dibuka Rakyat Sekitar Sugian Itu Dipersilahkan Untuk Mengambil Kopi Se Kebutuhannya Setengdaknya Tapi Se Kebutuhannya Bukan Sakar Pedi Setelah Itu Cukup Dirasa Cukup Untuk Mengambil Kopi Kemudian Gudangnya Dipakar Cobra Abrek Dipakar Ternyata Kontrolernya Tidak Ada Di Tempat Saat Itu Di Di Madiun Setelah Dipakar Kembali Kembali Ke patik Rombongan Itu Kelompok Itu Terkenal Dengan Nama Kampak 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 Itu Segerumbulan Pencuri Pencuri Tapi Tidak Benar-benar Menjarah Mencuri Sesuatu Kampak Itu Demi Untuk Keadilan Ada Rampok Ada Kampak Ada Pencuri Ada Tergolong Kampak Kampak Patik Kondangnya Nah Setelah Itu Pulang Dan Kejadian Ini Sempat Didengar Oleh Banyak Orang Banyak Orang Sampai Ke Residenan Madiun Sampai Ke Bupati Cokro Cokro Negoro Itu Bupatinya Sudah Sudah Cokro Negoro Dua Peristiwa Ini Cokro Negoro Dua Ini Adik Dari Patih Jeliteng Adik Dari Patih Jeliteng Karena Patih Jeliteng Ini Sudah Dimata Matai Oleh Belanda Sebetulnya Berhak Menjadi Bupati Ponorogo Setelah Cokro Negoro I Raden Mastumenggung Cokro Negoro I Ini Pension Ya Harusnya Digantikan Oleh Patih Jeliteng Tetapi Karena Pro Rakyat Oleh Belanda Tidak Disenangi Yang Dipilih Penggantinya Raden Mastumenggung Cokro Negoro I Adiknya Bahkan Adiknya Patih Jeliteng Yang Punya Belar Cokro Negoro II Ringkas Cerita Berusaha Belanda Untuk Menangkap Gerombolan Kampak Patih Ini Tetapi Luar Biasa Sakti Mondro Guno Pimpinan Bahcari Martor Jo Ini Punya Beberapa Aji Joyo Kawijayan Kepang Limunan Kemudian Kebal Kebal Senjata Kemudian Sepi Angin Seturutnya Dan seturutnya Warok Tenanan Warok Warok Tidak Bisa Untuk Kelompok Ini Di Serbule Belanda Kayak Apapun Nah Selanjutnya Gerakan Berikutnya Yang Dilakukan Oleh Kampak Patih Ini Yakni Tetap Mencari Kontrolernya Waktu itu Tidak Berani Kembali Kesukian Tidak Berani Kesukian Karena Takut Akan Dibunuh Oleh Kampak Patih Nah Tetap Kelompok Nyambah Cari Martor Jo Atau Joko Lolo Ini Dikejar Kejar Oleh Bilanda Satu Saat Tempo Kelompok Mbah Carik Joko Lolo Ini Setelah Mendatangi Di Sugian Tidak Menemukan Kontrolernya Maka Berikutnya Usaha Kelompok Kampak Patih Menuju Ke Karesidenan Menuju Ke Kawadanan Balong Ada Sebuah Rencana Mendatangi Wodono Balong Nah Rencana Ini Sempat Bocor Maka Lurah Karangdebang Serta Merta Sekarang Karangdebang Serta Merta Memberikan Informasi Ini Kepada Wodono Balong Wodono Balong Marah Marah Ini Disiapkan Sepasukan Untuk Melawan Pasukan Kampak Patih Minum Dulu Ini Minum Mana Sebentar Mengambil Minum Minum Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Tetapi Oleh Oleh Naib Oleh Naib Di Balong Dilarang Dilarang Jangan Jangan Dilawan Dengan Kekerasan Ibarat Kata Gole Iwa Ojo Nganti Butak Bane Mengambil Sesuatu Jangan Sampai Jadi Keruh Jadi Dikeruh Suasananya Ini Juga Masih Terah Sendiri Masih Wongkodo Jawone Dan Perlu Diketahui Raden Raden Joko Lelono Ini Mbah Care Ini Martorejo Ini Masih Masih Keturunan Yayi Ageng Muhammad Besari Kalau Terjadi Pertumpahan Darah Kan Suladab Suladab Kurang Baik Maka Bagaimana Caranya Istilah Ngambil Ikan Jangan Sampai Keruh Airnya Maka Dibuatlah Siasat Siasat Itu Dengan Cara Membuat Gerombolan Kelompok Kampak Patik Ini Bisa Tertangkap Tapi Tidak Dengan Cara Kekerasan Maka Ide Nya Adalah Membuatkan Minuman Yang Minuman Itu Dicampur Semisal Apa Ya Bius Subat Bius Untuk Membius Kelompok Ini Nah Bagaimana Caranya Maka Dibuatlah Bius Itu Kopi Yang Mana Kopinya Itu Terbuat Dari Buah Kejubung Buat Buah Kejubung Ini Dikoreng Dikeringkan Dikoreng Kemudian Ditumbuk Dibuat Minuman Seperti Kopi Nah Setelah Itu Peminum Itu Akan Akan Pusing Dan Akan Tidak Sadarkan Diri Tetapi Tidak Bahaya Setelah Sadar Setelah Bangun Dari Pidurnya Sadar Tidak Terjadi Apa Disepakati Untuk Seperti Itulah Siapa Yang Menyuguhkan Yang Menyuguhkan Adalah Seorang Janda Yang Berada Di Warung Mendidikan Warung Kala Itu Di Dukuh Doplang Desa Bacang Kecamatannya Ikut Mana Bacang Dumbalong Ikut Balong Pada Malam Hari Jumat Kelompok Kampak Patik Ini Menuju Ke Balong Melewati Doplang Bacang Dan Siasat Atau Rencana Untuk Membius Kelompok Kampak Patik Ini Benar-benar Bagus Benar-benar Sudah Diperhitungkan Sematang Mungkin Ternyata Kelompok Joko Lelono Ini Mbak Patik Martorjo Dan Teman-temannya Ini Mampir Beneran Di Warung Janda Doplang Munggo 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 Begitu Dibuatkan Minuman Kopi Yang Berasal Dari Buah Kedubung Itu Dan Tidak Lama Kemudian 20 Kelompok Kampak Patik Ini Semuanya Mabuk Semuanya Tidak Sadarkan Diri Yaudah Kelompoknya Lurah Karangebang Kemudian Wodono Mbalong Kemudian Naib Nyambalong Dan Beberapa Yang Merencanakan Ini Tinggal Meringkus Saja 20 Kampak Patik Ini Semuanya Diangkut Ke Kabupaten Ponorogo Yang Kala Itu Dipimpin Oleh Cokro Negoro Dua Di Penjara Kedua Puluh Kampak Patik Ini Dan Senjatanya Dilucuti Diambil Diteliti Satu Persatu Dari 20 Senjata Ini Yang Menjadi Pertanyaan Bupati Cokro Negoro Dua Adalah Satu Pusaka Yang Dimiliki Oleh Ketua Rombongan Kampak Ini Mas Coko Lelono Tuh Ini Tumbak Tumbak Milik Siapa Saya Hafal Ini Tumbak Milik Ayah Akhirnya Bupati Cokro Negoro Dua Ini Suan Kebapak Ini Tumbak Bapak Kami Maka Bupati Sepuh Cokro Negoro I Membenarkan Keberadaan Tumbak Itu Tetapi Tumbak Ini Sudah Saya Berikan Kepada Kakak Mu Sudah Saya Berikan Kepada Patih Jeriteng Patih Jeriteng Pun Juga Mengakui Ini Saya Berikan Kepada Mbah Carik Patih Coko Lelono Usut Ketemusut Sang Adik Pun Juga Berjanji Untuk Tidak Membuat Apa Gede Gede Perkoro Ini Kakak Sadan Seterusnya Tetapi Ini Diketahui Kalayak Ramei Ini Tumbak Milik Cokro Negoro Bapaknya Bupati Cokro Negoro II Ratian Imam Bukhori Yang Bergelar Cokro Negoro II Kalau Patih Jeriteng Ini Mas Kasan Mas Kasan Nama Aslinya Tetap Patih Jeriteng Ini Dipenjara Yang Akhirnya Di Asingkan Geng Gresik Kemudian Semuanya Di Adi Ada Yang Di Hukum Seumur Hidup Ada Yang Di Hukum 29 Tahun Termasuk Pimpinan Kampak Patih Ini Mbah Martorejo Ini Raden Mas Jokolelono Ini Masih Darah Yai Ageng Ini Dipendara 29 Tahun Tetapi Tidak Lama Kemudian Di Bebaskan Mendapat Peringanan Masa Tahanan Masa Penjara Akhirnya Dikembalikan Ke Patih Dan Sudah Ceritanya Selesai Kalau Kita Ambil Dari Kisah Ini Kita Ambil Dari Cerita Ini Bisa Kita Mengambil Kesimpulan Sebetulnya Perlawanan Perlawanan Terhadap Kekurang Adilan Yang Dilakukan Oleh Kolonialis Belanda Pada Kala Itu Sebetulnya Sudah Ada Tetapi Sifatnya Masih Lokal Sifatnya Belum Ada Kebersamaan Jadi Kalau Dipatih Itu Mengadakan Gerakan Perlawanan Terhadap Kolonialis Ketidakadilan Kolonial Belanda Pada Kala Itu Tetapi Di Dimbalong Sendiri Ya Di Karangebang Sendiri Atau Di Wilayah Onorogo Ya Nyatanya Tidak Tidak Seirama Dengan Dipatih Jadi Umpama Sudah Sepakat Ya Bersama-sama Untuk Melawan Kolonialis Belanda Itu Sudah Merdekah Semenjak Awal Awal Abad 17 18 Temu Dulu Ya Tetapi Yaitulah Yang Terjadi Memang Rencana Tuhan Harus Merdeka Di Abad Ke 20 19 45 Di Awal Seperti Gerakan Pangeran Diponegoro Seperti Gerakan Perlawanan Patih Jeliteng Atau Gerakan Gerakan Pacitan Kanjeng Jimat Dan Dan Lain Sebagainya Sudah Sudah Ada Tetapi Sifatnya Masih Lokal Masih Lokal Sentris Jadi Belum Keseluruhan Tetapi Setelah Ada Gerakan Keseluruhan Akhirnya Merdeka Pula Meski Merdekanya Pada Kala Itu Penjajah Bukan Lagi Belanda Tetapi Jepang Jepang Yang 42 Sampai 45 Itu Tiga Tahun Tetapi Meskipun Demikian Belanda Enggak Terima Maka Ada Agresi Belanda Satu Agresi Belanda Dua Yang Masih Menginginkan Menguasai Negara Kita Nusantara Ya Allah Semoga Perjuangan Perjuangan Sekecil Apapun Yang Dilakukan Oleh Martopuro Oleh Mbak Martorjo Oleh Patih Ceriteng Oleh Yang Lainnya Dan Yang Lainnya Ini Menginspirasi Kita Untuk Tetap Berjuang Untuk Menegakkan Keadilan Sekecil Apapun Kita Punya Punya Apa Punya Misi Untuk Menuju Kesana Walaupun Akhirnya Seperti Itu Sekurang Kurangnya Ada Turean Sejarah Yang Mencatat Dengan Tinta Emas Atas Perjuangan Kita Kalau Gajah Saka Mati Meninggalkan Gading Macan Mati Meninggalkan Apa Kulit Ya Mas Saksi Manusia Mati Sama Sekali Tidak Meninggalkan Apapun Mudah-mudahan Sekali lagi Menginspirasi Kepada Kita Untuk Khoi Rukum Khoi Rukum Yang Fa'ukum Mas Baik Baik Kita Manusia Adalah Yang Ada Manfaatnya Untuk Orang Lain Terima Kasih Tetap Semangat Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan selamat menikmati